Antara korelasi dan regresi ini mempunyai hubungan yang cukup erat gitu ya Karena setiap regresi pasti ada korelasi tetapi korelasi belum tentu dilanjutkan dengan regresi gitu ya Jadi kalau kita menganalisa kasus regresi pasti di dalamnya terdapat korelasi atau terdapat hubungan Korelasi yang tidak dilanjutkan dengan regresi adalah korelasi antara dua variable yang tidak mempunyai hubungan kausal atau sebab akibat gitu ya Atau hubungan fungsional Untuk menetapkan kedua variable mempunyai hubungan kausal atau tidak maka harus didasarkan pada teori atau konsep-konsep dua variable tersebut Nah ya Hubungan antara panas dan tingkat poe panjang dapat dikatakan sebagai hubungan kausal ya Hubungan antara kepemimpinan dengan kepuasan kerja dosen dapat dikatakan hubungan fungsional Hubungan antara tinggi badan dengan banyak kematian bukan merupakan hubungan kausal ya Kenapa? Karena disini antara tinggi badan dengan kematian itu kalau kita tinjau secara sederhana saja itu tidak mungkin ada hubungannya gitu ya Nah kemudian analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh satu variable bebas atau lebih terhadap variable yang tidak bebas gitu ya Data yang dianalisis dengan regresi merupakan data kuantitatif yang memiliki skala pengukuran minimal interval berdasarkan jumlah variable bebas dan pangkat dari variable bebas Analisis regresi itu dibagi menjadi beberapa bagian Pertama ada regresi linier ya Kemudian regresi non-linier Untuk regresi linier sendiri itu ada beberapa Yang pertama regresi linier sederhana, regresi linier berganda gitu ya Kalau non-linier itu linier sederhana dan berganda Nah yang mau kita bahas pada pertemuan kali ini kita cuma bahas sebagai regresi linier sederhana ya Nah sebenarnya ketika kalian nanti sudah memahami konsep regresi linier sederhana Maka untuk mempelajari yang tiga ini itu rasanya tidak akan sulit gitu ya Oke kita mulai dulu membahas tentang regresi linier sederhana Nah regresi linier sederhana itu didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal Satu variable independen dengan variable dependen Nah independen itu artinya yang memberikan pengaruh atau yang tidak dipengaruhi Dependent itu yang dipengaruhi Nah jadi persamaan regresi linier itu Y topi Ya sering dibaca Y topi Sama dengan A tambah BX gitu ya Y itu subjek dalam variable dependen yang diprediksikan A itu adalah harga Y ketika harga X sama dengan 0 B itu koefisien regresi ya Kemudian X itu subjek variable independen Nah jadi saat kita bicara dengan independen dan variable dependen Jadi kalau saya kasih contoh misalkan Rasa malas misalkan Rasa malas itu kira-kira variable independen atau dependen gitu ya Nah itu bisa menjadi dependen ya Rasa malas ke sekolah gitu ya Kenapa? Karena mungkin terjadi bullying di sekolahnya yang menyebabkan dia malas ke sekolah Gitu kira-kira yang disebut sebagai variable independen dan dependen tadi Jadi yang memberikan pengaruh ini yang dipengaruhi ini gitu Nah jadi kita mau lakukan regresi ini untuk mengetahui apakah Seberapa besar pengaruh yang diakibatkan independen terhadap dependen gitu kira-kira ya Nah ini rumusnya Nah ini rumusnya Nah ini rumus untuk variable A dan B nya Oke ya Kita lihat contoh soal aja biar lebih jelas perhitungan regresi Sebuah penelitian terhadap pohon mahuni Dimana akan diteliti apakah ada hubungan antara tinggi pohon dengan diameter pohon Ya Dengan artian apakah ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohonnya Nah diambil sampel secara acak sejumlah 8 pohon mahuni Dapat dilihat pada tabel 1 ya pada kolom X dan Y Nah dari yang mau kita teliti ini kita dapat membuat hipotesis ya Hipotesisnya apa? Ada HA dan H0 Hipotesis alternatif hipotesis nihil gitu ya Ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon Tidak ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon Nah Jadi kita berargumentasi dulu Ngambil kesimpulan dulu gitu ya Nah ada atau tidak ada pengaruhnya Oke Nah ini adalah data yang kita kumpulkan di lapangan Kita udah mengambil datanya ya Tinggi pohon dari beberapa pohon yang kita ambil ada 8 pohon Kita jadikan sampel disini Ya ada tinggi pohonnya sekian Ini dia tinggi pohonnya 35, 49, sampai 51 Totalnya 321 Ada diameter batangnya 8, 9, ada sampai 12, 73 Kemudian ini kita kuadratkan dulu Sorry kita kalikan dulu ya 35 kali 8 Kemudian kita kuadratin Y kuadrat berarti ini dikuadratin Ya 225 X kuadrat berarti nilai X nya dikuadratin gitu ya Nah kemudian 49 kalikan dengan 9 ini hasilnya Kemudian Y kuadrat berarti nilai Y ini dikuadratin Jadi disini Kemudian X kuadrat berarti yang ini dikuadratin jadi disini Seterusnya Lalu dijumlakan ya Jumlakan seperti ini Oke Nah ini sigma XY ini sigma Y kuadrat Ini sigma X kuadrat Ini sigma X ini sigma Y Oke ya gitu cara perhitungannya Nah kemudian kita hitung variable A dan B nya tadi Nilai variable A dan B nya tadi Berdasarkan rumus yang di sebelumnya tadi Ya kita masukkan Nah kita place back dulu ke belakang Ini adalah rumusnya tadi ya Nah ini rumusnya tadi Kita masukkan kemari dia Nah kita kembali lagi Nah kita masukkan dia Nilai-nilainya ke dalam rumusnya ya Nah Ini adalah nilai-nilainya tadi Yang ini kita masukkan ya Sesuai dengan rumus tadi Sesuai dengan variabelnya ya Nama rumusnya ini Adalah sigma Y Ya Ini sigma X Ini sigma X Y Ini sigma Y kuadrat Sigma X kuadrat Kita masukkan semua Kedalam rumus tadi Sehingga didapatlah nilai ini dan nilai ini Ya saya rasa ini Gampang lah menghitungnya ya Kan tinggal substitusi saja Ya Nah Kemudian Baru kita tuliskan ke dalam Persamaan regresi Tadi kan persamaan regresinya apa Persamaan regresi kan Y Sama dengan A Ditambah B X Ya kan Ini kan persamaan regresinya Berarti nilai A nya kan ini Ya kan Nilai B nya kan ini Nah kita substitusikan Sehingga didapat lah ini Persamaan regresinya Oke Nah jadi Gimana Y Aksen Atau Y topi Biasanya Y topi Ya Y topi itu adalah tinggi pohon mahoni Yang diprediksi Kemudian X itu Diameter batang pohon mahoni Ya Nah saya rasa perhitungannya Tidak terlalu sulit Nah perhitungan ini Sebenarnya juga Nanti ketika kalian menyelesaikan skripsi Ya Kebetulan mungkin Analisa Deskripsi kalian itu Menggunakan regresi Bisa regresi linier sederhana Atau regresi linier berganda Ataupun non-linier Maka saya Saya dipastikan Nanti kalian itu Akan menyelesaikan skripsinya itu Dengan Menggunakan software Jadi tidak dihitung manual Seperti ini Ya Nah penggunaan software juga Mudah Hanya tinggal input data Klik-klik saja Itu udah selesai nantinya Ya Nah jadi tidak Tidak serumit Yang kalian bayangkan Yang penting Datanya sudah Sudah disusun rapi Input ke softwarenya Salah satu software yang paling populer Untuk Analisa Yang paling gampang Dipakai gitu ya Untuk regresi linier ini Adalah SPSS Nah walaupun softwarenya itu Terbatas ya Berbayar gitu ya Tapi Kita bisa gunakan Alternatif-alternatif software yang lain Misalnya gitu Ya Nah nanti di perhitungannya itu Tinggal input Klik Ya udah selesai Langsung keluar hasilnya Gitu Ya Nah kemudian Nah ini tadi disebutkan di awal Bahwasannya Regresi itu Tidak terlepas dengan Korelasi Ini kan analisis korelasi nih Ya Rumus korelasi nih Nah ini perhitungan yang kita bahas di minggu lalu Ya Nah ini analisis korelasi Yang kita bahas di minggu lalu Kita masukkan ke dalam rumus korelasi Didapat nilai 0,886 Gitu ya Nah ini n apa? N itu adalah banyak data Data kita 8 Atau banyak sampel kita disini Ya Nah sigma xy Sigma x kali sigma y Ya sama seperti kita hitung regresi kemarin Nah lalu kita Dapat nilai R nya 0,886 Berarti dia positif dan kuat Nah kemarin kan sudah dibahas tuh Di regresi Apa? Dikorelasi Nilainya sekian sampai sekian itu lemah Sekian sampai sekian itu kuat Gitu ya Nah Kemudian kita hitung koefisien Determinasinya Yaitu R kuadratnya Kita kuadratin aja 0,785 Artinya apa? Karena dia cukup tinggi nilainya Hampir mencapai 1 Maka ini kita katakan Menjelaskan Bahwasannya Variasi diameter batang pohon Dapat menjelaskan variasi dari Variable tinggi pohon Artinya ada hubungan yang cukup tinggi gitu Nah Kemudian kita hitung standar Error estimasi Bersama regresi linear Ini dia rumusnya Nah ini nilai-nilainya kita masukkan Dari dalam tabel tadi Ya Dalam tabel tadi Dan A ini adalah Koefisien Regresinya tadi nih Ya A ini Yang kita dapat Kita hitung di awal tadi Kemudian N ini adalah banyak Sample nya 8 Kebetulan pada soal kita Nah didapat nilai 6,6364 Artinya apa? Standar error estimasi Regresinya ini Cukup kecil gitu ya Oke Kemudian masuk ke pengujian Koefisien regresi Hipotesisnya Nah ini hipotesis yang kita Bentuk di awal tadi HA Artinya memberikan pengaruh HA 0 tidak memberikan pengaruh Kemudian tarap signifikan Tarap signifikan ini artinya Tingkat kepercayaan kita Dan errornya kita gitu Jadi kalau 5% Artinya Kita yakin Perhitungan kita itu 95% itu Benar gitu ya Nah Kemudian daerah kritisnya Nah nilai A nya kan 5% Nah bisa aja Ada yang 5% Ada yang 1% Kita ambil 5% saja ya Nanti pada Tugas kalian Kita buat 5% saja Dengan N kurang 2 8 kurang 2 6 Ini rumusnya Memang dikurang 2 ya Derajat kebebasan Memang dikurang 2 Jadi 6 Nah ini ada T tabel T tabel itu nanti saya tunjukkan tabelnya Untuk melihatnya Jawabannya 2,447 Kemudian ada T hitung Ini kita hitung Ini kita hitung Ya kita hitung Ini rumusnya R nya 0,866 R ini adalah R yang tadi ya Regresi apa Korelasi tadi ya Yang 0,866 tadi Kita masukkan Ya 8 kurang 2 N ini Ini banyak sampel nih Ini banyak sampel Ini masukkan lagi R kuadratnya kan tadi 0,785 Dapat 0,4,6805 Nah kita bandingkan Antara keduanya Nah yang ini Dilihat di tabel nih Yang ini dilihat di tabel nih Nah saya tunjukkan tabelnya Kenapa ini dapatnya 2,447 Nah disini Kita kan punya Sampelnya tadi kan 8 8 kurang 2 ya N kita kan tadi 8 Jadi 8 kurang 2 Memang rumusnya 6 Nah lihat di 6 Nah lihat di bagian Nih Nah nih Karena kita tadi 5% 5% itu kan Kalau dijadikan Kedalam Desimal kan 0,05 Gitu ya kan 5 perseratus Gitu ya Nah ini dia 2,447 Nah gitu dia ya Cara melihatnya Nah Kemudian Yang terakhir nih Nah Kalau kita lihat tadi T hitung kita kan Ini dia T hitung kita T tabel kita ini Dan ternyata Lebih besar Nah kalau T hitung T hitung Ya Lebih besar dari T tabel T tabel Maka HA nya diterima HA Diterima Artinya apa? Ada pengaruhnya Ya Ada pengaruhnya Nah Kan tadi ada HA Ada H0 Tadi ya Di awal Apa itu HA kita tadi apa? Coba lihat di video awalnya Tadi ya Nah karena dia T hitungnya Lebih besar dari T tabel HA diterima Tapi kalau T hitungnya Lebih kecil T Daripada T tabel Maka yang diterima Itu adalah H0 nya Berarti HA nya ditolak Gitu ya Nah Kesimpulannya apa? Dengan Tingkat signifikansi 5 persen Cukup menjelaskan Bahwa ada Pengaruh Ya Pengaruh Diameter Batang pohon Mahoni Terhadap Tinggi pohon Mahoni Nah itu dia Ya ada pengaruh Besar pengaruhnya Gitu ya Nah Ada pertanyaan disini Berapa tinggi pohon Kalau diameternya 11,3 Kira-kira kalian bisa Nggak hitung ini? Ya Kira-kira kalian bisa hitung Nggak? Ini menjadi tugas nih Nanti di tugas kita Ada Ada Dua soal Ini menjadi tugas kalian juga Salah satunya Kira-kira Kalau Diameternya 11,3 Berapa tinggi pohonnya? Tinggi pohonnya itu berapa Meter Gitu ya Nah bisa nggak kalian tentukan? Nah Jadi regresi Regresi linear ini juga Sebagai Alat ukur Atau Saya bilang Alat ukur ya Alat ukur untuk memprediksi Apa yang Bakalan terjadi Gitu Nah Kalau tinggi diameternya sekian 11,3 Tinggi pohonnya berapa? Gitu Nah Itu kira-kira ya Nah Saya rasa itu aja Yang perlu saya jelaskan Untuk video kali ini Yang membahas tentang Regresi linear sederhana Pada pertemuan ke-9 ini Semoga bisa dipahami penjelasannya Dan jangan lupa Kerjakan tugas-tugas Yang sudah saya berikan Untuk UTS UTS saya ambil Nilainya dari Pertemuan 2 Sampai Pertemuan 7 Dimana Yang saya nilai itu adalah Kelengkapan tugas kalian Jadi kalau tugasnya Komplit Dari pertemuan 2 Sampai 7 Maka nilainya 100 Kalau misalkan Kurang-kurang Tugasnya Kurang 1 Kurang 2 Tugasnya Maka saya kurangi Ya nilainya Oke itu saja Untuk pertemuan kali ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh